Dih, diludahin kita ya, jangan sekate-kate loh, sabar ya. Oppo atau ini? Janjuk guys. Udah bang, bang, udah bang. Hari ini kita bakal nge-ban yang namanya Tars, ada Vale juga yang di-ban. Hari ini kita bakal menunjukkan gameplay dengan windfall ya guys ya, itu adalah Remy 3. Jadi biasanya kan kalau main Remy 3 itu kan kita nge-rollnya di bawah-bawah guys ya. Hari ini kita bakal agak beda, kita bakal nge-rollnya di atas ya, jadi cepet-cepet ke slot 7 guys. Jadi hari ini kita bakal langsung ambil aja ke arah Wanwan ya. Wanwan ini adalah hero yang sebetulnya kuat banget ya, ketika kalian jadiin dia bintang 3, dia salah satu hero harga 3 terkuat guys menurutku guys. Ya sama lah ya, kayak land slot gitu, kuat-kuat aja guys. Ini kalau bisa kita bakal coba nyalain ke marksman. Karena kalau misalkan tanpa marksman, Wanwan itu damage-nya bakal kurang gede sebenernya ya. Ini awal-awal kita begini dulu nih. Masukin quartermaster dulu boleh nih. Masukin apa lagi guys? Flicker boleh nih. Aduh, maksudnya nggak usah flicker ya. Hai kobas. Wih, kita hai lho. Hai. Ini kita santai-santai. Kalau nanti dapet immortals boleh nggak? Boleh juga guys, Wanwan pake immortals guys. Flicker Aegis. Ini pertanyaannya quartermaster-nya bakal gue amanin nggak? Kalau nggak gue amanin, mendingan kita ambilnya belakangan aja ya. Ini kita nggak perlu duitnya. Karena kan kita pengen cepet-cepet naik slot nih. Berarti istilahnya kalau kalian pengen ngamanin Aegis dulu. Flicker aja deh ya. Tidak guys, kita pake 2 flicker guys. Langsung naikin kayak gini. Ini bakal sebelah sini, sebelah tengah. Satu lagi dimana di Yujong ya guys ya. Musuhnya pake Wanwan bintang 2. Eh, pake Mia bintang 2. Wah, ribet juga ya. Tolong. Kita main senjata keroyokan ya guys ya. Yang penting tuh rame-rame kita bang. Wah, lompat Wan. Ya, Wanwannya nggak mau lompat guys. Bisa kalah dong kita kalau kayak gini. Padahal gue rencananya kalau main kayak gini main kalah ya. Emang mau gimana guys? Kita nggak dapet 3 marksman-nya. Cus. Wah, gila. Akhirnya keras amat. Masih kalah berarti kita tidak akan mendapatkan Lolita yang kedua. Sayang banget. Kalah guys. Sedih, aku sedih guys kalau kalah. Kita satu dong ini. Siapa namanya? Buh, Lolita 2 biji. Ini 2 biji. Gimana coba tuh? Senang ini gue nih. Harusnya ya. Lagi-lagi Mia-nya bintang 2. Ini pek banget ya Mia-nya bintang 2 guys. Buset. Ini Yu-jong kita pagi-pagi bintang 2 ya. Lumayan ya guys ya. Jibret. Kalau kalian mau nyalain tipis-tipis ke Kadia juga udah boleh nih ya. Sebetulnya kalau kalian mau main aman ya. Kalian cari kristal antara Kadia atau marksman aja udah mantep sih sebenarnya. Nggak perlu yang aneh-aneh ya. Tapi kalau kalian dapet Astro boleh. Dapet Lancer boleh. Mau Assassin juga boleh. Apa ini? Ada Astro, ada Guardian. Udah lagi tegas ke Astro aja ya. Yang paling pasti-pasti aja kita bang. Astro ada. Ini Astro ambil. Ini ambil. Mau ke Guardian dulu kayak gini. Boleh. Kadia juga nyala ya. Kan-kan di sebelah situ. Waduh. Kita berakin bos kita bos. Bakal kena payung Kagura nggak nih kalau kayak gini kira-kira nih guys. Lepat. Kok? Oke. Semua akan jadi Kagura ya. Anjir. Langsung abis cok darahnya kalau gitu cok. Langsung dibante-bante kita ya. Shield. Semayan. Lawannya Kagura, Odette, Vale. Kalah lagi nih gue anjir. Kasunya nempel-nempel gitu ya. Ribet banget guys. Apakah yang ini masih menang? Tuh jiludahin kita ya. Jangan sekate-kate loh. Sabar ya. Ini rencananya kita menang di awal tapi tidak berhasil. Yaudah ya. Anggep aja kita dapet item gratis guys. Ini kalau kalian mau winter boleh. Pakai helm dulu deh ya. Ini sedih banget itemnya guys. 9-1-1. Tapi nggak ada item attack masalahnya guys. Mortal tak ada yang mau ambil ya guys ya. E-R-Tel yang satu. E-R-Tel nggak ada. Tangan sangat terpaksa ya kita nyalain kayak gini dulu. Ini kalian mau ke helm dulu juga boleh. Ini gue lagi mikir nih ya. Begini dulu deh. Oke sabar ya. Layla-nya bakal di tengah aja. Ketemu Kang Cipok. Disuruh Baywan. Kasih aja Mia-nya guys ya. Itu sih sebetulnya Yuzhong-nya posisinya udah lumayan bagus ya guys ya. Di tengah-tengah pertempuran nggak sih dia harusnya. Lompat dulu. Kebuk-kebukan. Tahanin sama Loli. Nah lumayan lah. Pagi-pagi digendong sama Yezat dulu guys ya. Wewe kita masih belum jelas soalnya dari tadi ini. Namastro nggak ada salahnya kok. Ini E-Retail belum ada. Kalau kalian mau gini dulu, gini dulu nggak apa-apa. Pokok lupa. Kalau kalian pengen masukin istilahnya begini juga. Betulnya nggak apa-apa ya. Santai kita ya. Pengen itu next lot lagi soalnya abis ini. Dapet Vexana. Lumayan kan. Model kontennya nggak sih kok? Pastinya dong. Bocor tipis-tipis guys. Ini Yujong dengan kekuatan Astro ini ya. Masih jebol nggak nih guys mereka? Ada damage area sih. Lumayan sih. Nambah lagi. Yujong masih nambah darah dari Halem ya guys ya. Duh. Berat jugai ini lawan ATUR. Masih kalah guys. Belum ada rasa. Kalah dulu. It's ok guys. dapet apa nih bisa double ini ya dapet kontrol immunity dapet satu speed kontrol immunity butuh banget gak kayaknya dia tuh late game ya butuhnya ya Oke kita main warthornnya dulu supaya attack speednya makin cepet terlebih dahulu ya ini iri telemana dah iri tele tidak keluar-keluar harus sabar-sabar kita guys jual dulu pokoknya nih Summoner cuma buat sementara aja nanti kita slot 7 langsung nyalain ke marksman jadi tiga 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 ya kombonya sementara ya khas klaw khas klaw Oke ini kalau kalian mau naik boleh kita begini dulu nih ya gak sih naik slot dulu nih Layla dulu nih ini atau kesini dulu ya sebetulnya loli gak perlu gak apa-apa sih guys refresh aja dulu refresh aja dulu panonnya bintang 2 ya mayan lah kalau panonnya bintang 2 guys kepindah nggak kepindah nggak Wow untuk kepindah ya ya soalnya kita butuh kore di Wanwan guys nggak butuh di tempat lain ya Wanwan adalah kunci nih guys ini guys setiap kali kita menang yang Wanwan gua akan mendapatkan tambahan 2% attack speed jadi makin late game harusnya makin sakit nih kita ya pokok kupa dapat lagi ini masih kalah aja lu ya guduh masih kalah aja bos kita jual refresh TV sambil ini ambil ini selalu aja ini kita norton adventure ini nggak bisa kita nyalain ya kalau kita ada gameplaynya kayak gini apa-apa ini weapon Master boleh dong kalau ada ke atlas ini guys tuh Nox mau main juga boleh juga boleh ini kita bisa ke weapon Master gue lagi mikir nggak perlu nyalain dikadi ya gua kalau kayak gini guys popol kupa keluar lagi satu popol kupa kupanya keluar terus loh guys uh udah nyala nih ya kalau bisa enam Astro kenapa enggak enam Astro guys demiknya maksimal kan ya kalau kayak gini ya weh jadi kelenci waduh Emang kalau ada imun tuh ambil aja jir resiko ya kalau nggak pakai imun kumpul pukul akhirnya nih bakal menang nih sepertinya nih guys lagi beku Lompat udah bab 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 mati lu oke aman ya ini masalahnya wan-wan-nya kurang apa guys kurang attack speed aja nih sebenernya Anjir ada Gord Ini ada Gord ada Astro lumayan menggoda tuh ya sebenernya ya ini kalau kalian nggak mau ini dia Ini kalian buang dulu 6 astro plus ini Dapet tambahan duit guys Sebelah sini Kadianya buang dulu kali ya Bas KW Pelan-pelan cari duit dulu Karena kan pagi-pagi udah 6 astro Kuat-kuat aja gak sih harusnya Damagenya udah maksimal gitu ya harusnya ya Aduh Emang gak bisa coq Gak pake imun coq Diikat kita guys Setiap kali bunuh diikat Diikat lagi Uh gak bisa nih ya Sulit 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 30 26 ini Gord Maksudnya langsung ambil imuniti aja ya Ntar berharap di ronde yang berikutnya adalah imuniti Ini mau ngambil apa Ada Gord lagi Winter DHS DHS dulu gak sih Wah winter dulu guys Karena winter ntar yang bisa Nyelamatin kalian ya sebenernya Ini mau one-one astro dilanjutin Atau kalian mau main ke Gord guys Gue lagi mikir-mikir nih guys Kalau kalian ke Gord Pakai sebelah sini Ini kalau kita mau ke elementalis tipis Juga bisa ya sebenernya ya Tuh bisa guys ke elementalis guys Mau Mau coba kayak gini guys Gak apa-apa Kita main Gord astro juga boleh guys Ketemu Ebis Masih belum bisa ada buku Next time ada buku gue ambil lah Semprot Gord astro sih sebetulnya bintang 2 pun musuhnya rata ya sebenernya Sebetulnya ini kalau misalkan bisa bintang 2 juga rata ya Gue laser lu guys Kameh Kameh Ambil dulu ini Ini jual tak apa Web 15 Kita langsung ke slot 8 aja ya Siapa tau Gordnya lebih cepat keluar Ini one-one gue nge-stuck kok Ya one-one nya dari tadi nge-stuck guys Gak nambah-nambah ya pokoknya ya Lihat aja nih Kalau Gordnya bintang 2 Bakal kira-kira damage nya seperti apa guys Oke sabar dulu Semua duit akan kita pake buat naik slot sepertinya Udah gak perlu masalah ngerong-ngerong lagi udah gak perlu nih ya Yang penting Gordnya bintang 2 menang nih guys Semprot Gord Apalagi kalau pegang buku ntar ya Hei kemana itu lasernya Masih kalah ya ketemu candi-candi Candi-candi Itu keras amat hayabusanya guys Suwer dah Ini dia main yang dapet apa sih Kok keras banget Ini boleh nih ya Magic Attack dapet 10% mana juga boleh Summon Magic Crystal Oke coba sabar dulu Jual aja lah one-one Jual one-one Ya monyet mau dijual gak Coba ntar kita pikir-pikir dulu Vellin Blade Bubu Guardian Guardian Crystal gak butuh Blood Wings boleh Cloud Tap Device boleh gak Vellin Blade Vellin Blade aja deh Bakal ini Ini bakal kesini Bakal keselah sini Ininya bakal ke Popo Kupa Ini dapet apa 30% mana Yaudah lah ya 30% mana after killing ya Ini kita bakal keselah sini Ini masukin helm boleh Masukin sebelah sini juga boleh Apakah damage kita bakal cukup Ini menggunakan Gordo guys Jadi 17 Habis ini naik Lihat ya Setiap kali bunuh 30% mana guys Jadi harusnya Gordnya bisa ngeskillnya lumayan Cepet lah ya Eh semprot lah Nah nambah lagi Enak kan sebetulnya kan Ini masih bintang 1 loh Kalau bintang 2 boleh diadu nih kita guys Kalau kalian sekarang main yang di band apa guys Kalau gue sih Tars sama Vale sih Udah pasti sih guys Paling males 2 lawan 2 itu ya Sebelah sini dulu Duit 7 Ini sebetulnya apapun yang terjadi Gak bakal ke 6 elementali sih ya Sepertinya di sebelah kanan aja ya Buy one Ini kita jual Sabar dulu Semprot nambah mana Waduh Udah kepake winternya pagi-pagi Bang 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 Ampun bang Laserin dulu bang Lasernya bentar lagi keluar lagi nih Serrrr Terrrr Wih Gile guys 53.000 guys Mayan bukan Mayan Duit kurang 1 Kita pencet Ini udah full ngeroll aja ya sebenernya ya Kalau kalian mau nambahin apa ini guys Kadyat Nambahin Kadyat dikit boleh Masukin sini Monyet masuk Refresh Gordnya belum keluar Oke Sabar Kita biarkan Jilongnya mati dulu Eh Jilong ya Jilongnya mati dulu Loh Gordnya bintang 2 loh Kalau dapet enak ini Oke Gak ada yang perlu dirubah Begini dulu Ketemu Abyss Odetnya bintang 3 Dia flicker Oke sama-sama flicker guys Paul Kupa simpen dulu ya Ngerollin nanti Setelah gamenya selesai guys Jangan ngeroll di sini Hmm Hmm Mayan Semprot lagi Gord Hmm Laser Terus Mananya bentaran penuh lah Penuh lagi guys Wuh Semprot Odet Bodo amat Jangan kasih kendor ya Odetnya ya Semprot lagi yuk Gimana guys Odet bintang 3 Kala sama Gord bintang 1 Itu gimana guys Perasaannya guys Hahahaha Crystal Astro boleh Crystal Mage boleh Immortal juga boleh Kalau kalian mau main Ke arah Monyet guys Nah dia pun boleh ya Immortal aja deh Mainnya aman-aman aja guys Namanya sebetulnya Kombonya udah jadi ya Monyet bakal pake Immortal Syukur-syukur Monyetnya jadi nih Monyet mau jadi boleh Ada Gatot guys Lunox bintang 2 Ya boleh loh Lunox bintang 2 guys Agak nolak kita ya Oke Sabar-sabar aja Gord bintang 1 Kalian pikir guys Ketemu Cita Ticker Tembak 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 Pokoknya Sekali Sembur Gak berhenti-berhenti nih ya Sembur 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 Anjir Kalau gak ada winter Gak selamat gue itu guys Untung aja masih ada winter Semprot lagi Hmm Cakep Pulang ya Satu-satu ya guys ya Ini jual dulu Masukin ini Biar cepet mati Ini simpen Loi Bentar aja Wuduh Monyet lagi Sepertinya emang harus Diusahakan ke Monyet ini ya Sabar Mudah-mudahan keluarnya Popol Kupa Kalau ke Vexanine Malah jadi Monyet Yang jadi guys Ketemu Candi Candi Dapetnya apa Zaz Zaznya kita jual aja Buat beli Monyet ya Bisa-bisa guys Kita guys Malah mau main Gord Yang jadi Monyet Ini guys Dujung-dujung ini guys Tuh Monyet bintang 2 Pakai Immortal Kan udah nyebelin banget tuh ya Biarin aja Diteben Monyet Gordnya tinggal Sembur-sembur aja Dari jauh guys Iya 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 Berapa itu laser Gord Dapet 64000 guys ya Mantap bukan Mantap Fulan masih hidup Broker masih hidup Nah udah Ini waktunya kita ngerol nih guys Gord 2 Ininya 3 Sunnya 3 guys Sun Mino Masuk Gantin sini Taruh tengah boleh Macem mana Ini macem mana guys Ini tetep 2 Ini darahnya tinggal Ini bisa double kill Ini abis ini guys Kita Ini yang penting Gordnya jadi aja sih Gord jadi beres ini ya Immortal gak butuh Glowing mantep sih ini glowing Oke gini dulu Udah dapet glowing Udah dapet winter Udah pake flicker Harusnya kagak selamat ya guys Gord Nah Gordnya jadi Minonya jadi Mau diapain gak sih ini guys Udah Gak bisa diapain nih guys Istilahnya guys Udah sangat-sangat mengerikan ya Harusnya ya Itu di sebelah sana Pengecil bintang Sebelah sana Template yang sini aja ya Oke Bakal double kill sepertinya guys Apa iya Gord maju Hmm gila Pake pau lagi ya Ini udah combo Keras-keras baja Corbeton itu guys Kalo gak salah tuh ya Wuduh Semprot dah gue Semprot dah Semprot 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 Lumayan juga guys ya Disemprot sama Gord 6 astro Darahnya masih setengah loh Bakar-bakar Boleh gak bakar-bakar lagi Semprot lagi Gak ada yang mati Gak ada yang mati Gua mananya gak regen nih guys Gordnya Semprot lagi Gila 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 Nih Gatau nih ya Bakal menang atau gak guys ya Semprot lagi Nambah terus co Darahnya Sumpah gua gak bohong guys Darahnya nambah terus Semprot lagi Berapa damage nya 289 ribu Jadi gitu guys Untuk konten kali ini Ternyata kita malah Jadinya di Gord Dengan kekuatan astro Walaupun kan bisa Bintang 3 guys Gue juga gak tau ya Ribet banget guys Nyari 1-1 gak keluar-luar Ya gue ganti aja Jadi Gord Dengan kekuatan 6 elementalis 6 astro 3 kadi ya Ya tadi Monyetnya juga Lumayan buat Bantu-bantu ya Dia pake ke arah 6 weapon master Bener-bener Lifesteal nya kenceng banget guys Tapi tetep aja Kita berhasil bante-bante dia Ini 6 wrestler pun Gak bisa ngapa-ngapain ya Padahal kita gak ada yang Pegang purify loh guys Jadi mungkin gitu aja Untuk konten kali ini Semoga kalian suka ya Cuman gameplay cepat aja 25 menit Karena kita emang Aim buat main ke arah galak ya Jangan lupa tinggalin like Subscribe channelnya Share ke temen-temen kalian Dan gue pas kalian Mas kita bakal jumpa lagi Di konten-konten yang Pasti yang menarik Berikutnya guys Bye